Dinas Perhubungan Provinsi Intibim berlakukan sistem buka tutup terhadap pengoperasian pelabuhan yang terdapat di wilayahnya. Adapun penerapan sistem buka tutup harus dilakukan agar aktivitas penyeberangan tetap berjalan dengan normal di tengah kondisi cuaca buruk yang melanda perairan Intibim akhir-akhir ini. Alhamdulillah tidak ada yang kita tutup. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Intibim Haji Lelubayu Windia yang menyebut bahwa sampai saat ini aktivitas penyeberangan masih berjalan normal. Namun dengan kondisi cuaca yang kurang bersahabat yang melanda perairan Intibim, maka pihaknya pun harus menerapkan sistem buka tutup. Sistem buka tutup dilakukan bertujuan agar aktivitas penyeberangan melalui jalur laut sehingga tidak mengakibatkan terjadinya penumpukan penumpang dan barang. Bayu juga menyebut meski aktivitas penyeberangan di seluruh pelabuhan tetap beraktivitas normal, namun tetap mengacu pada himbauan yang dikeluarkan oleh BMKG. Sebab dari himbauan yang dikeluarkan tersebut, aktivitas di pelabuhan bisa berjalan. Selama ini Alhamdulillah tidak ada yang kita tutup. Tetapi itu bersifat sangat insidentil sementara. Kalau hari ini, detik ini pun cuaca berubah buruk, bisa saja itu nanti sabandar setempat tutup. Begitu cuaca membaik, buka lagi. Begitu juga yang dikayangan kututan. Pada dasarnya kita ingin agar transportasi ini lancar, tetapi begitu ada sesuatu yang harus diwarning, diwaspadai, maka itu kita lihat apakah perlu ditutup atau tidak. Seperti diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mengeluarkan peringatan dini sejak 29 November 2019 yang menyebut berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai angin kencang di sebagian wilayah Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Kota Bima, Bima, dan Dompu. Pada siang hingga malam hari, serta mewaspadai tinggi gelombang yang mencapai 2 meter di Selat Lombok bagian utara, Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian utara, Selat Alas selatan, Pereran utara Sumbawa, Samudera Hindia Selatan NTB, Selat Sape bagian utara, dan Selat Sape bagian selatan. Terima kasih telah menonton!